Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada, sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya, di video kali ini Kita masih membahas tentang film Doctor Strange In the Multiverse of Madness Ini film Doctor Strange, emang banyak Misteri dan kejutan ya guys Terlebih dengan munculnya pasukan robot Ultron Di markas Illuminati Tapi kali ini kita akan membahas mengenai penciptaan Robot Ultron, yang muncul di film Doctor Strange ini, sebenarnya siapa sih Yang menciptakan Ultron buat sini Dan rahasia misterius dari kursi Anggota Illuminati yang tidak terisi Satu alias kosong, menjadi pertanyaan Besar bagi para fans, sebenarnya Berapa jumlah anggota Illuminati Enam atau tujuh orang? Apakah benar ada Iron Man di semesta ini? Kita bertanya-tanya sebenarnya kemana Iron Man di Universe 838 Illuminati Bukannya proyek Ultron Diciptakan oleh Iron Man? Oke, kita akan Bahas teori-teori yang masuk akal Terkait hal ini ya, siapa yang menciptakan Ultron Bots di semesta Illuminati Earth 838, dan siapa sebenarnya yang menyisi Kursi kosong satu lagi tersebut Pada saat Skull Witch melakukan Dreamwalking ke versi dirinya di semesta 838 ini, Wanda terlebih dahulu Menghadapi robot-robot Ultron yang Diprogram sebagai penjaga di markas Illuminati. Wanda atau Skull Witch ini Berhasil menghancurkan mereka semua Seperti yang ia lakukan di Age of Ultron Robot-robot ini hancur Robot ini juga bersuara Ultron-Ultron Saat Wanda menghancurkan Kepala salah satu robot. Kalau di semesta Utama MCU 616, Ultron Diciptakan oleh Tony Stark Sebagai upaya untuk menciptakan Perdamaian Namun ternyata tidak berhasil atau gagal Ultron malah menjadi AI Atau Artificial Intelligence jahat Yang malah mengancam umat manusia Dan bahkan ingin memusnahkan Seluruh umat manusia di planet bumi Di series What If, bahkan Ultron Menghancurkan semesta dan planet lain Dan bertarung dengan Watu the Watcher Sangking over power dan hebatnya Ultron ini. Beda halnya dengan semesta 838 Illuminati Di sini Project Ultron itu sukses Dan terwujud cita-cita Tony Stark Di semesta MCU Yang hendak menggunakan Project Ultron untuk kedamaian Namun anehnya Di semesta 838 ini Bahkan Tony Stark sendiri itu Tidak ada dan tidak dimunculkan Padahal kita sudah melihat Sebuah tower atau menara Di semesta ini ketika Dr. Strange dan America Chavez pertama kali sampai Bangunannya sangat mirip Dengan komik superior Iron Man Dimana bangunan ini merupakan Tempat tinggal Tony Stark atau Stark Tower Mirip banget ya guys Dengan yang ada di komik Hal ini mengindikasikan bahwa Apakah sebenarnya Superior Iron Man Ataupun Iron Man Sebenarnya eksis di semesta ini Namun ia tidak muncul Karena pada saat yang bersamaan Iron Man sedang menjalankan misi lain Dan apakah emang sama Penciptaan Ultron Bars ini Di semesta 838 Dengan semesta MCU 616 Selain Tony Stark Sebagai makhluk terpintar Di planet bumi Mr. Fantastic Reed Richard Dari Fantastic Four Juga adalah orang yang sangat pintar Di semesta ini Seperti yang dikatakan Master Mordo Kemungkinan juga bisa Bahwa Mr. Fantastic Inilah yang menciptakan Semua teknologi Project Ultron Yang sangat terdepan Dan advance Bahkan mereka di semesta ini Sudah mempelajari tentang Multiversal Research Di Baxter Foundation Seperti yang dikatakan oleh Ilmuwan Christine Palmer Bahwa Baxter Foundation ini Terdepan dalam masalah ilmu Dan juga riset Kalau di komik Baxter Foundation ini Kepunyaan milik Franklin Storm Ayahnya Sue Storm Invisible Woman Istri dari Mr. Fantastic Jadi teori ini cukup masuk logika ya Kalau memang Ultron Bots ini Diciptakan oleh Mr. Fantastic Kalau di semesta ini Kalau memang Iron Man itu Nggak ada di semesta ini Nah masalah kursi yang kosong itu Di Mordo juga di akhir Perkenalan anggota Illuminati Berkata Our Final Member Prof. Charles Xavier Atau Prof. X Hal ini seperti ngetis kita Bahwa emang anggota Illuminati ini Cuma 6 orang Jadi emang kursi kosong itu Milik Prof. X Ketika dia dahulu Masih bisa berjalan Karena tadi Mordo Ngomongnya Our Final Member Anggota terakhir kami Kalau katanya itu kursinya Dr. Strange Salah ya Karena ketika Dr. Strange mati Maka Mordo lah yang menempati Kursi lamanya sebagai Sorcery Supreme Sehingga kursi itu Juga selalu kosong Jadi emang Kemungkinan penciptaan Project Ultron ini Ya antara Tony Stark As Superior Iron Man Ataupun Reed Richard As Mr. Fantastic Kalau menurut kalian Cocokan yang mana nih Mengingat di film ini Iron Man memang nggak muncul Sehingga jawaban paling masuk akal Adalah Mr. Fantastic Yang menciptakan Ultron Di semesta ini Tapi kalau berdasarkan komik Ultron ini emang erat banget ya Hubungannya sama Tony Stark Dan juga Iron Man Karena memang Ultron tercipta Itu karena Iron Man Namun bisa saja Sebenarnya Superior Iron Man Memang belum dimunculkan ya guys Dan akan muncul di next movie Project Marvel tentang Multiverse Karena jujur ya Aku excited banget Kalau emang Superior Iron Man Ataupun Iron Man Ataupun Tony Stark Itu disimpen dulu Untuk nanti jadi kejutan Ultron Bots di semesta ini Juga sangat mudah dihancurkan oleh Skalowitch Karena emang Skalowitch Di semesta MCU kita Juga sangat berpengalaman Dalam menghancurkan Ultron Ultron Bots ini Seperti yang ia lakukan Di film Avengers Age of Ultron Badass banget Jadi itu ya teman-teman Teori aku Dan penjelasan dari aku Sebenarnya siapa sih Yang menciptakan Ultron Bots Di semesta 838 Illuminati Kesimpulannya hanya ada dua nama Yaitu Mr. Fantastic Ataupun Superior Iron Man Ataupun Iron Man Tony Stark Atau Reed Richard Oke guys Thank you for watching my videos Don't forget to like And subscribe ya guys Kita ketemu lagi Di video-video aku berikutnya So stay tuned And stay watching Sampai jumpa semuanya Bye bye See you next time